Pemirsa Presiden Jokowi-Dodong mengenai pakaian adat Dolomani Buton, Sulawesi Tenggara, memimpin upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta. Sementara tim Paski Braka yang bertugas pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan, yakni tim Pancasila Tangguh. Jelang upacara detik-detik kemerdekaan digelar kirap budaya yang membawa duplikat bendera pusaka, sang merah putih dan naskah teks proklamasi dari tempat penyimpanan di ruang kemerdekaan yang berada di Cawan Monas menuju Istana Merdeka pada Rabu Pagi. Tahun ini upacara peringatan detik-detik proklamasi diselenggarakan secara tatap buka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dihadiri oleh sekitar 4.500 undangan. Upacara dimulai dengan tembakan meriam sebanyak 17 kali, diikuti bunyi sirine selama 1 menit. Ketua DPDRI Lanyala Mahmud Mataliti membacakan naskah proklamasi selanjutnya Presiden Jokowi yang mengenakan pakaian adat Dolomani, Puton, Sulawesi, Tenggara selaku inspektur upacara memimpin mengeninkan cipta. Menteri Agama Yahud Kolil Kumas kemudian memandu pembacaan doa. Sementara tim Paski Braka yang bertugas pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2022, yaitu tim Pancasila Tangguh. Tim Paski Braka Pancasila Tangguh terdiri dari Idewa Ayu Firsti Meita Dewangi yang merupakan perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah, terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Sementara tiga lainnya dari kelompok delapan yang bertugas untuk mengibarkan bendera ialah Rafli Tri Aditama sebagai komandan kelompok delapan yang mewakili Provinsi Kalimantan Tengah, Mario Adiaksa Sihombing sebagai pembentang bendera yang mewakili Provinsi Sumatera Utara, dan Bramantia Rizki Wiratama sebagai penggerak bendera yang mewakili Provinsi Jawa Barat. Kolonel Laut Andike Srimutia didapuk menjadi komandan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Komandan Kompi Paski Braka ialah Kapten Infanteri Arya Dewinanda Wijayanra. Perbira upacara ialah Brigadir Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya. Itu mereka mendapatkan nama yaitu Pancasila Sakti dan Pancasila Tangguh. Pancasila Sakti karena kita bisa mengelola pandemi dengan sangat luar biasa, sehingga ini karena kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Dan kita bisa mengatakan kepada dunia, karena Pancasila memang sungguh ada menjadi fasa-fasa pandangan hidup bangsa Indonesia, dan menjadi dasar negara kita, sehingga kita bisa katakan Pancasila kita memang sakti. Dan di tim yang kedua, Pancasila tangguh, karena memang Pancasila akan terus kita rawat, kita jaga, supaya Indonesia tetap tangguh, membangun kemajuan-kemajuan, bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tetapi kita bisa berkontribusi bagi dunia. Peskiberaka 2022 yang anggotanya berasal dari perwakilan masing-masing provinsi di Indonesia sebelumnya, telah dikukukan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 15 Agustus 2022 di halaman Istana Merdeka Jakarta. Sebanyak 68 pemuda telah mengucapkan ikrar putra Indonesia dan telah menjalankan tugasnya. Deka Kautsar, JAK TV Deka Kautsar, JAK TV Deka Kautsar, JAK TV